Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Jadi jihad itu hanyalah sarana untuk menegakkan dakwah kepada Allah. Bukan seperti yang mereka dengung-dengungkan, apalagi dijadikan stiker. Jihad Goyah Tuna. Jihad adalah Goyah kami, tujuan kami. Itu kata mereka. Keliru, jihad itu bukan Goyah, jihad itu bukan tujuan. Tapi jihad itu wasilah, hanyalah perantara, sarana untuk berdakwah. Ini penting untuk dipahami, makanya disinggung oleh Imam Asyokani disini. Yang namanya wasilah, kapan tidak bermanfaat, ya harus dicari wasilah yang lain, yang jelas manfaatnya. Ya, kalau jihad itu dikatakan Goyah, berarti gak bisa diganti-ganti. Dakwah ya harus dengan perang terus. Ternyata tidak. Jihad itu wasilah, sarana yang bisa mengantarkan kepada sesuatu. Kan tujuannya apa? Sampainya dakwah. Naka kalau dengan nasihat, sudah tersampaikan dakwah itu dan mereka menerima, sudah cukup. Gak butuh lagi jihad. Gak butuh lagi perang. Gitu ya. Itu Goyah, sampainya dakwah kepada manusia. Tujuan kita bagaimana umat mendapatkan hidayah, nikmat, hidayah Islam. Itu Goyah kita. Sarananya apapun. Sarananya dakwah. Misalnya di zaman sekarang dengan mengadakan kegiatan sosial, ya, di pusat-pusat kegiatan mereka, atau di pusat perkampungan mereka. Ya, diadakan kegiatan sosial, sehingga mereka tertarik kepada Islam. Ya, kemudian mereka menerima Islam. Ya, sudah cukup dengan cara seperti itu. Gak butuh lagi jihad. Goyah sudah tercapai dengan wasilah dakwah, dengan wasilah kegiatan sosial. Begitu. Kalau Goyah itu, jihad itu adalah Goyah, keliru besar. Ya. Ganti stikernya. Ya. Jihad bukan Goyah. Ya, jihad itu hanyalah wasilah. Bukan satu-satunya wasilah. Banyak wasilah-wasilah yang lain untuk sampainya dakwah. Ya. Goyah itu adalah tegaknya kalimat Allah. Sampainya dakwah kepada umat manusia. Begitu ya? Nah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dist Prin Terima kasih.